Lihat besarnya orang kafir kita minder, lihat hebatnya orang kafir kita minder sudara Belum apa-apa kalau mau berjuang udah merasa kalah duluan Ah media udah mereka punya, duit udah mereka punya, ekonomi udah mereka punya Mbak mungkin lah kita menang Nah ini 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 banyak sekali nih penyakit-penyakit seperti ini menggerogoti daripada kekuatan umat islam dimana-mana sudara Nah maka itu kita ingatkan dari sekarang Wala tahinu, sebagaimana Allah ingatkan Jangan pernah sekali-kali engkau merasa remah, merasa tidak berdaya, merasa hina, merasa dibawa Apalagi kau merasa sedih di dalam menghadapi musuh-musuh Allah, musuh-musuh Nabi dan musuh-musuh Islam Jangan antumul aklauna Engkau sekalian tertinggi, jauh lebih tinggi dari mereka, jauh lebih mulia dari mereka, jauh lebih hebat dari mereka Tapi syarat In kuntum mu'mini Kalau engkau sekalian betul-betul beriman kepada Allah Allah cuma memberikan syarat satu, mu'min betul kepada Allah Ini saya ingin mengajak semua jamaah kaum muslimin Untuk sama-sama menyimak Menghayati, memahami, dan mengamalkan Mengimplementasikan Firman Allah yang singkat, padat, ringkas, jelas dalam surat Ali Imran Dimana Allah menyatakan Faqala ta'ala Wa la tahinu wa la tahzanu Wa antumul a'lawna in kuntum mu'mini Sudakallahul azim Luar biasa ayat ini ya ikhwan Dan ayat ini semestinya jadi obat Buat kita Menghadapi tantangan zaman ini Jadi Allah menyatakan Kepada orang-orang yang beriman Wa la tahinu Jangan sekali-kali kamu merasa lemah Jadi kalau berhadapan dengan musuh-musuh Allah Berhadapan dengan musuh-musuh Islam Wa la tahinu Jangan merasa hina Jangan merasa lemah Jangan minder Jangan takut Wa la tahzanu Kata Allah Dan jangan pula kamu merasa sedih Merasa sedih Lihat orang-orang musuh-musuh Islam ini besar-besar Kaya-kaya Kuat-kuat Sudara Terus kita merasa lemah Kita merasa minder Kita merasa sedih Allah sudah larang Sejak Al-Quran itu diturunkan Dan selanjutnya Allah menyatakan Wa antumul a'launa In kuntum mu'minin Jadi ketahuilah Sesungguhnya kalian ini Hei orang yang beriman Al-a'launa Itu yang tertinggi Derajatnya dibandingkan mereka Kalian gak hina Kalian gak rendah Enggak Kalian ini orang-orang mulia Orang-orang derajat tinggi In kuntum mu'minin Jika kalian semua Sungguh-sungguh Mu'minin Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah kenapa saya katakan Ayat ini semestinya menjadi obat Sebab sekarang ini Dimana-mana Umat Islam terkena penyakit Sudara Penyakit minder Lihat Besarnya orang kafir Kita minder Lihat Hebatnya orang kafir Kita minder Sudara Belum apa-apa Kalau mau berjuang Udah merasa kalah Juluan Ah media udah mereka punya Duit udah mereka punya Ekonomi udah mereka punya Enggak mungkin lah Kita menang Nah ini Ini banyak sekali nih Penyakit-penyakit Seperti ini Menggerogoti Daripada kekuatan Umat Islam Dimana-mana Sudara Nah maka itu Kita ingatkan dari sekarang Wala tahinu Sebagaimana Allah ingatkan Jangan pernah Sekali-kali Engkau merasa remah Merasa tidak berdaya Merasa hina Merasa dibawa Apalagi kau merasa sedih Di dalam menghadapi Musuh-musuh Allah Musuh-musuh Nabi Dan musuh-musuh Islam Jangan Antumul aklauna Engkau sekalian Tertinggi Jauh lebih tinggi Dari mereka Jauh lebih mulia Dari mereka Jauh lebih Hebat dari mereka Tapi syarat Inkuntum Muminin Kalau engkau sekalian Betul-betul Beriman kepada Allah Allah Memberikan syarat satu Mumin betul Kepada Allah Selesai Kalau kita betul-betul Beriman kepada Allah Selesai Sudara Enggak musuh Sebesar apapun Musuh sehebat apapun Tidak akan pernah Mampu untuk Menghenturkan kita Musuh sebesar apapun Musuh sehebat apapun Tidak akan pernah Mampu Untuk merendahkan kita Karena Allah Yang sudah jamin Engkau ini yang Paling tinggi Derajatnya Karena itu Sudara Kalau sudah tahu Sedemikian rupa Yuk mari Mari sama-sama Melalui pengajian ini Saya ingin mengajak Semua umat Islam Untuk percaya diri Untuk punya keyakinan Kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allah berjanji Dalam Al-Quran Faqa'ana ta'ala Bintan surullah Yang surkum Wa yuthabbek Akdam aku Kalau kau sungguh-sungguh Membela Allah Menolong agama Allah Ini sekaya Pasti Allah akan Memenangkan kamu sekalian Ini Allah punya janji Allah punya janji Inna Allah Layukliful mi'at Dan Allah tidak pernah Serta tidak akan pernah Mengingkari janjinya Ya ikhwan Kita pasti menang Pasti menang Sudara Kenapa saya berani Mengatakan pasti Karena ini janji Allah Kalau janji manusia Saya tidak berani Katakan pasti Sudara Ini janji Allah Saya berani Katakan pasti Umat Islam Mu'min yang berjuang Di jalan Allah Pasti menang Apapun Hasil yang dicapainya Dalam perjuangan Sudara Makanya berkali-kali Saya sering mengatakan Manakala kita sudah Menangkapkan Niat Membulatkan Tekad Kemudian masuk Mulai berbuat Di langkah pertama Kita sudah menang Kita sudah menang Asalkan ikhlas Hanya untuk mencari Ridha Allah Apapun hasilnya Mau jatuh Mau bangun Mau berhasil Mau gagal Apapun hasilnya Kalau niat sudah Ditangkapkan Sudara Tekad sudah Dibulatkan Dan kita sudah Mulai berbuat Untuk mewujudkan Niat dan tekad Kita tadi Kita sudah menang Sudah menang Ya ikhwan Sisanya Allah nyatakan Faizah azamta Fatawakal Allah Apa arti Faizah azamta Kalau kau sudah Bulatkan tekad Sudah berazam Artinya Kalau niat sudah Ditangkapkan Tekad sudah Dibulatkan Dan kita sudah Berbuat Sudara Fatawakal Allah Hasilnya Serahkan saja Kepada Allah Allah yang akan Atur hasilnya Sudara Jadi gak ada Pejuang kalah Gak ada Sudara Semua pejuang Yang ikhlas Pasti menang Hanya persoalannya Kemenangannya itu Ada yang langsung Dirasakan oleh Yang bersangkutan Ada juga Yang dirasakan oleh Anak keturunannya Sudara Mungkin dia Tidak merasakan Kemenangannya Sudara Mungkin dia Mati dalam Perjuangannya Sudara Tapi Sudara Tekad Perjuangannya Yang sudah Ditangkapkan Ditinggalkan Kepada Generasi Penerusnya Itu akan Dirasakan Dinikmati Oleh anak Keturunannya Sama Seperti kita Menanam Buah Kita nanam Pohon Duren Kita nanam Pohon Mangga Usia kita Sudah 60 tahun Baru nanam Sudara Mungkin kita Gak bakal Merasakan Buahnya Mungkin yang Merasakan Buahnya Kita nanti Anak kita Cucu kita Sudara Jadi jangan lupa Begitulah Perjuangan Tanamkan Perjuangan Kita dari sekarang Yakini Sudara Dalam diri kita Yakinkan Diri kita Semua Bahwa Kalau kita Berjuang Ikhlas Karena Allah Kita Pasti Menang Karena Ini Menyangkut Janji Allah Subhanahu Jadi Jadi mulai Jangan 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 ada Mindar Lagi Sudara Apalagi Dalam Berjuang Ngadepin Orang Kafir Jangan Jangan Mindar Ngadepin Pejabat Ngadepin Orang Kaya Ngadepin Pusaha Ngadepin Orang Sebesar Apapun Gak ada Tinggalkan Itu Sikap Mindar Sudara Enggak 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 Boleh Kita Hanya Boleh Tawaduk Merendahkan Diri Sesama Orang Orang Yang Beriman Yang Takut Kepada Allah Tapi Kepada Orang Orang Yang Sombong Kepada Orang Yang Ingkar Kepada Allah Jangan Pernah Kita Merendahkan Diri Di hadapan Mereka Jangan Tegakkan Kepala Kita Busungkan Dada Kita Tunjukkan Kepercayaan Diri Kita Tunjukkan Kepulatan Tekad Kita Bahwa Kita Tidak Akan Pernah Merasa Lemah Apalagi Bersedih Di dalam Menghadapi Musuh-musuh Allah Subhanahu Wata'ala Tapi Memang Kita Harus Mengakui Keputus Asaan Umat Islam Ini Dan Kesedihan Umat Islam Dimana-mana Melihat Kondisinya Ini Memang Sudah Dikondisikan Oleh Lawan-lawan Kita Baik Lewat Media Cetak Maupun Media Elektronik Yang Di dalam Pemberitaannya Selalu Memojokkan Umat Islam Sudah Sampai Akhirnya Umat Islam Percaya Dengan Kebohongan Kebohongan Yang mereka Buat Jangan Lupa Kebohongan Itu Kalau digaungkan Terus Akhirnya Lama-lama Orang Anggap Benar Sudah Kebohongan Yang Diulang-ulang Diulang-ulang Itu Bohong Itu Berita Bohong Tapi Diulang-ulang Terus Itu Yang Sedang Mereka Lakukan Terhadap Umat Islam Akhirnya Umat Islam Dimana-mana Banyak Putus Asa Umat Islam Dimana-mana Banyak Sedih Umat Islam Dimana-mana Banyak Merasa Lemah Umat Islam Dimana-mana Banyak Merasa Tidak Berdaya Umat Islam Dimana-mana Sudara Enggak Yakin Kalau dirinya Bisa Menang Melihat Kondisi Yang ada Di zaman Sekarang Ini Ini Semua Merupakan Propaganda Dan Yang Enteng Saja Sudara Mari Kita Lihat Bagaimana Media Membentuk Frame Pemberitaannya Menyudutkan Umat Islam Tanpa Umat Islam Rasakan Sudara Saya Kasih Contoh Begitu Malam Takbiran Banyak Masyarakat Takbir Keliling Di kampung Masing-masing Sudara Itu Kan Untuk Menunjukkan Kebahagiaan Mereka Di malam Takbiran Tapi Kemudian Muncul Di televisi Berita Apa Beritanya Sudara Beritanya Jalan Macet Akibat Takbiran Itu Beritanya Jadi Beritanya Bukan Umat Islam Bahagia Malam Takbiran Bukan Beritanya Bukan Malam Takbiran Allah Disucikan Diagukan Bukan Bukan Beritanya Jalan Macet Akibat Takbiran Sudara Dia Bukan Ingin Bicara Jalan Macet Dia Ingin Pojokan Takbiran Takbiran Itu Bikin Macet Jalanan Tidak Terangkan Perempuan Tidak Ikut Sudara Sampai Ke jalan Jalanan Sampai Buat Di Lapangan Di Mana Sudara Nah Kemudian Apa Terjadi Tidak Banyak Yang Solat Pakai Koran Sudara Begitu Pakai Solat Kan Banyak Juga Yang Bawa Akua Minum Buang Di Jalanan Sudara Kemudian Keluar Berita Bukan Umat Islam Bahagia Maaf Maaf Di Hari Raya Bukan Apa Beritanya Tumpukan Sampah Setelah Solat Itu Beritanya Sudara Hampir Di Semua TV Perhatikan Tumpukan Sampah Setelah Solat Dia Bukan Bikara Sampahnya Dia Cuman Ingin Tunjukkan Solat Itu Jorok Kotor Cuman Buang Buang Sampah Dimana Mana Ditusuk Kita Sudara Tanpa Kita Kesadari Kita Baca Beritanya Seperti Kita Tidak Dipukul Orang Sudara Padahal Kita Sedang Dipukul Luar Biasa Media Ini Sudara Tidak Sampai Disitu Kan Mudik Lebaran Kan Banyak Yang Pulang Mudik Sudara Pulang Mudik Terjadi Kecelakaan Di Berbes Terjadi Kecelakaan Di Cirebon Terjadi Kecelakaan Di Jalan Tol Sudara Ada Yang Meninggal Dunia Sudara Keluar Lagi Berita Mudik Lebaran Membawa Maut Itu Beritanya Sudara Tapi Mudik Lebaran Yang Orang Kampung Seneng Mau ketemu Orang Tua Mau ketemu Keluarga Itu Tidak Dibahas Sudara Bagaimana Bunga Kebahagiaan Mereka Pulang Kampung Setahun Sekali Bagaimana Bunga Silaturahmi Mereka Yang Mereka Bangun Setahun Sekali Itu Ditutup Yang Dibuka Mudik Lebaran Membawa Maut Kenapa Mereka Tidak Pernah Bikin Berita Mudik Natal Membawa Maut Sudara Apa Di Malam Natal Gak Ada Tabrakan Apa Di Malam Natal Gak 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 Sudara Kenapa Karena Yang Mereka Ingin Tusuk Bukan Kecelaka Islam Masya Allah Kira Kira Jelas Tidak Gak Sampai Disitu Kalau Gak Ada Berita Mereka Bikin Bikin Berita Saya Berikan Contoh Sudara Warung Ibu Saya Diserang Sudara Orang Banten Itu Punya Tradisi Sejak Sebelum Belanda Dateng Sudara Yang Namanya Bulan Ramadan Tidak Boleh Ada Warung Milik Siapapun Sudara Yang Buka Di Siang Hari Bulan Ramadan Ini Tradisi Orang Banten Bahkan Bukan Disitu Saja Dulu Di Zaman Penjajahan Belanda Belanda Pun Tidak Boleh Buka Warung Di Siang Hari Bulan Ramadan Sudara Ini Menarik Ini Orang Banten Sudara Pokoknya Kalau ada Coba Buka Walaupun Itu Company Yang Punya Belanda Yang Punya Mereka Serbu Sudara Makanya Jangan Kaget Dulu Di Zaman Penjajahan Belanda Di Cilegon Ada Gubernur Jenderal Belanda Melarang Penggunaan Speker Di Musola Sudara Nam Orang Banten Perang Sudara Disembelih Itu Gubernurnurnya Coba Kita Lihat Sudara Ngelarang Speker Disembelih Jadi Sebelum Tanjung Balai Kejadian Di Banten Sudah Dari Dulu Sudara Jangan Coba Coba Ngelarang Speker Jangan Coba Coba Ngelarang Orang Orang Selawatan Di Meskit Meskit Sudara Sekarang Kita Kembali Ke Soal Orang Banten Sudara Jadi Sudah Tradisi Yang Ditaati Oleh Orang Orang Banten Mau Ulamanya Jawaranya Mau Rakyatnya Pokoknya Kalau Bulan Robat Termasuk Jangan Dagang Di Siang Hari Maksudnya Dagang Makanan Dan Minuman Tau Tau Kemarin Ada Sebuah Warung Buka Sudara Begitu Buka Didatangi Oleh Satpol PP Ditunjukkan Keputusan Wari Kota Serangnya Sudara Supaya Warung Itu Tutup Selesai Tutup Tidak Ada Masalah Tau Tau Datang Rombongan Wartawan Dari Jakarta Sudara Termasuk Yang Dari Kompas Sudara Dan Kawan Media Media Termasuk Metro Mini Oh Rame Rame Meliput Sudara Meliput Didramatisir Bahkan Sudara Dengan Sangat Memalukannya Dia Bayar Itu Ibu Sayini Sudara Diminta Untuk Nangis Guling Gulingan Di Tanah Mereka Sudara Terus Mereka Sebar Luaskan Itu Berita Ini Akibat Bulan Puasa Bulan Puasa Intoleran Ramadan Intoleran Sudara Ibu Sayini Disuruh Guling Gulingan Sudara Dari Mana Kita Tahu Karena Kita Setelah Itu Kirim Wartawan Menemui Ibu Sayini Sudara Kita Bawa Toko Toko Masyarakatnya Nemui Ibu Sayini Apa Betul Kau Dipukuli Sama Satpol PP Apa Betul Kau Dimiskinkan Oleh Pemkot Daripada Serang Kenapa Kau Nangis Guling Apa Betul Kau Dianiaya Mengejutkannya Si Ibu Bilang Saya Sebetulnya Nggak Nangis Guling Guling Itu Kenapa Filmnya Begitu Saya Dibayar Bintang Film Dibayar Mau Guling Gulingan Di tanah Bintang Film Yang Cantik Dibayar Guling Gulingan Di tanah Betul Ngaku Si Ibu Saya Ini Sudara Dengaku Saya Dibayar Saya Disuruh Nangis Saya Dibayar Saya Disuruh Guling Gulingan Sudara Kita Rekam Itu Semua Pengakuan Sudara Dan Itu Kita Bawa Kompas Sudara Kenapa Ini Kalian Melakukan Ini Ada Permusuhan Apa Kalian Dengan Umat Islam Kenapa Kalian Membuat Berita Yang Menyudutkan Umat Islam Mereka Nggak Bisa Jawab Sudara Nah Ini Frame Kejahatan Media Sudara Nah Tujuannya Untuk Apa Sudara Tujuannya Untuk Menunjukkan Gara Ramadhan Intoleran Orang Dagang Dilarang Larang Begitu Ini Rame Sudara Eh Bupati Purwakar Tak Mau Cari Muka Langsung Bikin Bariho Sudara Apa Ditulis Bariho Sudara Ditulis Disitu Sudara Hormatilah Orang Orang Tidak Puasa Saya Tidak Fitnah Sudara Betul Kok MUI Turun Kiai Turun Sudara Ormas Turun Rame Rame Menurunkan Itu Bariho Sudara Terus Di Televisi Di Majalah Ditunjukkan Foto Ada Warung Buka Perempuan Perempuan Bergilbab Lagi Makan Di Siang Hari Bulan Ramadan Sudara Setelah Kita Datangi Ternyata Mereka Dibayar Mereka Dibayar Pokoknya Asal Buka Dibayar Dibayar Ini Permainan Politik Sudara Politik Lijik Politik Jahat Politik Jorok Masya Allah Ini gara-gara Di kilometer 57 Mengkritikin Terus Bupati Purwakarta Ustaz Suradi Tidak Diundang Lagi Ke Purwakarta Beliau Ini Sebetulnya Ada acara Kapan Ada acara Ustaz Malam Ahad Ini Ada acara Di Purwakarta Eh Tau-tau Ditelepon Sama Panitia Ustaz Maaf Ustaz Kita Dikontak Sama Pihak Bupati Ustaz Tidak Boleh Ceramah Disini Kenapa Ya Kata Bupati Pokoknya Produk-produk 57 Gak 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 Kemar Masya Masya Allah Kediatannya Kilometer 57 Diangep saran teroris Juga Innalillahi Wa Innalilahi Raja'un Ini frame Kejahatan media Sudara Baik Kalau kita Mau lihat Lagi frame Kejahatan media Mari Saya tunjukkan Dua Kejadian Ketika ada Masjid Dibakar Di Torikara Sudara Masjid Dibakar Di Torikara Sudara Begitu Masjid Dibakar Di Torikara Itu media Semua Sibuk Mencari Akar Masalahnya Kenapa Dibakar Mereka Enggak Dicarakan Masjid Dibakar Sudara Enggak Yang mereka Cari Kenapa Dibakar Nah Begitu Dikari Punya Cari Ketemu Ternyata Umat Islam Disana Dilarang Sholat Eid Tapi Masih Tetap Menggelar Sholat Eid Dengan Isin Bupati Isin Kapolres Dan Isin Dandin Setempat Sudara Tapi Kemudian Diangkat Oleh Media Apa Diangkatnya Umat Islam Salah Sudah Dilarang Pakai Sholat Sudah Meskid Dibakar Masih Disalahin Sudara Oleh Media Media Nyalain Umat Islam Mereka Enggak Cerita Sudara Bagaimana Itu Mereka Mereka Melakukan Penjarahan Di Toko Warga Membakar Masjid Tidak Mereka Beritakan Yang Mereka Beritakan Ini Gara-gara Speker Nah Ini Spekernya Mengganggu Orang Kristen Di Tolikara Jadi Orang Kristen Marah Umat Islam Disuruh Jangan Sholat Masih Banda Sholat Makanya Umat Islam Jangan Banda Semua Umat Islam Yang Disalahin Sudara Coba Lihat Enggak Sampai Disitu Pemerintah Pun Terpengaruh Dengan Media Sudara Sampai Yang Ngebakar Masjid Diundang Ke istana Makan Siang Bersama Dengan Presiden Apa Ini Negeri Sudara Diundang Sudah Gitu Diundang Berani Ngancam Depan Presiden Pak Presiden Kami Minta Dua Orang Kami Yang Ditahan Supaya Dikeluarkan Kalau Nggak Dikeluarkan Kami Nggak Tahu Apa Yang Akan Terjadi Nanti Ini Presiden Diancam Sudara Sampai Akhirnya Sampai Saat Ini Nggak Diproses Kok Pembakar Mes Sudara Diundang Ke istana Diajak Makan Bersama Permintaannya Dipenuhi Kenapa Presiden Melakukan Itu Sebab Presiden Termakan Berita Media Media Memposisikan Umat Islam Yang Salah Bukan Orang Kristen Yang Salah Orang Kristen Ini Baik Baik Umat Islam Yang Jahat Jahat Masya Allah Baik Sekarang Kita Pindah Ke Tanggung Balai Sudara Begitu Di Tanggung Balai Ada Kejadian Sudara Saat Adhan Sholat Ishak Dikumandangkan Ada Seorang Warga Non Muslim Sudara Dari Etnis Tionghoa Perempuan Tidak Terima Masuk Masuk Masjid Protes Kepada Muadzin Masuk Masjid Protes Kepada Muadzin Dan Maki-maki Imam Sudara Saya Tanya Kira-kira Kalau dikerawang Kejadian Begitu Diapain Itu Orang Jujur Jujur Saya mau Tanya Kira-kira Kita Diam Apa Marah Jadi Kalau Orang Tanjung Balai Marah Wajar Tidak Mereka Marah Sudara Sebetulnya Waktu Mereka Marah Bisa Diredam Kenapa Mereka Dibawa Ke Polisi Didamaikan Di Polisi Kalau Mereka Mengaku Salah Tidak Ngotot Di Polisi Tidak Terjadi Tapi Begitu Di kantor Polisi Tetap Ngotot Tetap Merasa Benar Umat Islam Disalahkan Umat Islam Akhirnya Marah Belasan Fihara Mereka Bakar Sudara Sekarang Baik Mari kita Lihat Berita Apa yang Diberitakan Di TV Yang Diberitakan Di TV Sudara 9 Atau 11 Fihara Dibakar Oleh Umat Islam Toko Di Jara Rumah Di Jara Itu Yang Diberitakan Sudara Tapi Soal Bagaimana Si Kafir Melarang Azan Menolak Speker Memprotes Umat Islam Tidak Diberitakan Sudara Yang Diberitakan Orang-orang Cina Umat Islam Menjarah Toko Umat Islam Rampok Umat Islam Membuluh Umat Islam Membakar Fihara Fihara Tidak ada Yang menjelaskan Kenapa itu Terjadi Sudara Umat Islam Diposisikan Lagi Sebagai Bagingan Sebagai Penjahat Sudara Pembakar Meskid Dari Irian Diundang Ke Istana Apa ada Pembakar Fihara Dilakukan oleh Umat Islam Diundang Ke Istana Oh Langsung Presiden Bersuara Keras Sudara Kapolri Bersuara Keras Mengkopol Hukam Bersuara Keras Tindak Tangkep Semuanya Kenapa Ditori Karang Tidak Begitu Sudara Nah Jadi disini Saya ingin Menyampaikan Kepada Anda Lalu Kenapa Umat Islam Dimana Mana Diam Karena Sudah Termakan Media Mereka Pikir Bener Umat Islam Yang Salah Umat Islam Yang Jahat Umat Islam Yang Bandel Nah Karena Udah Dibentuk Oleh Media Begitu Akhirnya Umat Islam Terima Mereka Disalahkan Ini yang Tadi Saya katakan Sudah Dibentuk Untuk Kita Merasa Hina Rendah Merasa Kita Bodoh Merasa Kita Sudah Ada Di bawah Mereka Sudara Innalillahi Wa Innalillahi Rajaun Jadi Supaya Anda Tahu Ini media Framenya Jahat Terhadap Islam Dan Media Ini Sudara Menentukan Opini Umum Dan Dia Bisa Mempengaruhi Kebijakan Karena Di Irian Di Papua Waktu itu Media Semua Nyala-nyalain Umat Islam Akhirnya Sudara JK Seraku Wakil Presiden Ikut Memberikan Pernyataan Menyalahkan Umat Islam Nah Karena Dianggap Yang bukan Islamnya Tidak Salah Akhirnya Presiden Mengundang Mereka Sudara Untuk Datang Ke Istana Kenapa Presiden Wakil Presiden Melakukan Itu Karena Mereka Terpengaruh Dengan Frame Yang Dibentuk Oleh Media Begitu Juga Di Tanjung Balai Sudara Kenapa Sekarang Pemerintah Termasuk JK Lagi-lagi Menyalahkan Umat Islam Menyalahkan Speker Yang ada Sudara Nah Kenapa Itu Terjadi Karena Termakan Oleh Berita Media Karena Media Memberitakan Umat Islam Jahat Umat Islam Mengjarah Umat Islam Ingin Membunuh Umat Islam Membakar Fihara Karena Umat Islam Diposisikan Dalam Posisi Yang Buruk Akhirnya Wakil Presiden Ikut Menyalahkan Umat Islam Tanpa Mengetahui Akar Masalahnya Baik Baik Sekarang Contoh Lain Ini Dasatnya Media Perhatikan Baik-baik Sudara Ada Olimpiade Dipertandingkan Salah satu Cabang Olahraga Adalah Bulu Tangkis Yang Selama Ini Indonesia Sering Menjadi Juara Tapi Setelah Satu Dekade Ini Indonesia Hampir Tidak Pernah Jadi Juara Lagi Sudara Nah Kemudian Berperanlah Media Sudara Berperanlah Media Bagaimana Memberikan Sokongan Dukungan Supaya Bulu Tangkis Ini Kita Bangkit Lagi Sudara Mendorong Kanan Dorong Kiri Dorong Kepala Negara Dorong Menterinya Untuk Punya Perhatian Kepada Perbulu Tangkisan Nah Begitu Kemarin Kita Menang Di Ganda Campuran Tantowi Dan Liliana Sudara Menang Di Olimpiade Mendapatkan Medali Emas Sudara Semua Televisi Pertandingannya Disiarkan Langsung Sudara Itu Berhari Hari Sudara Tidak Berhenti Pemberitaannya Buat Pahlawan Oh inilah Pahlawan Mengharumkan Bangsa Mengharumkan Negara Mengharumkan Negeri Luar biasa Berjuta Pujian Di Televisi Tiap Hari Tiap Menit Di Semua Televisi Sudara Nah Akhirnya Sponsor Sponsor Berlomba Karena Ini Berita Besar Supaya Mereka Juga Masuk Televisi Sudara Mereka Berlomba Untuk Ikut Diumumkan Di Televisi Apa Yang Terjadi Pemerintah Memberikan Hadiah Kepada Setiap Pemain Tersebut 5 Miliar Sudara Tidak Sampai Disitu Ada Perusahaan Penerbangan Masuk TV Sudara Saya Berikan Kepada Dua Orang Tadi Untuk Sudara Punya Hak Sudara Naik Pesawat Terbang Mereka Kemana Saga Seumur Hidup Gratis Sudara Luar Biasa Tidak Sampai Disitu Sudara Tidak Mau Kalah Lagi Sudara Negara Memberikan Pensiun Seumur Hidup Sampai Mati Setiap Bulan Buat Si pemain Bulu Tangkis Tadi 20 Juta Rupiah Pegawai Negeri Aja Tidak Ada Pensiun 20 Juta Rupiah Perbulan Sudara Pegawai Negeri Itu Pahlawan Juga Semua Yang Membangun Negara Sudara Hanya Karena Dari Emas Dapat Kecil Freepot Kita Puluhan Ton Diambil Emas Emas Kecil Kita Girang Dapat Emas Satu Gunung Diambil Kita Diam Ini Ada Penyakit Apa Di Negeri Kita Sudara Itu Freepot Di Papua Itu Gunung Emas Sudara Ribuan Ton Emas Dibawa Ke Amerika Serikat Sudara Kita Tidak Bisa Berbuat Apa Kita Dapat Mendari Mas Kecil Kecil Mendari Mas Coba Segini Sudara Kita Girang Girang Pahlawan Dunia Innalillahi Wa Inna Ilai Hira Jauh Tolong Perhatikan Baik-baik Ini yang terjadi Di negeri kita Begitu Tantawi Dan Liliana Pulang Sudara Ke Jakarta Disambut Di bandara Bagaikan Pahlawan Dibikin Arak-arakan Keliring Jakarta Sudara Inilah Pahlawan Indonesia Mengharumkan Nama Bangsa Dan Negara Luar Biasa Saya Hanya Ingin Anda Catat Itu Kejadian Sekarang Yang kedua Kejadian Seorang Pembalap Bernama Rio Haryanto Sudara Luar Biasa Anda tahu Perusahaan Perusahaan Indonesia Patungan Sudara Menyumbang Dana 15 juta Euro Sudara 1 euro Hampir sama Dengan 1 dolar Kurang lebih 15 ribuan Sudara Jadi Kalau 15 juta Euro Itu Kalau 1 eur 10 ribu Saja Sudah 150 Miliar 15 juta Euro Itu Hampir Setara Dengan 250 Miliar Sudara Diberikan Dana 250 Miliar Padahal Belum Menang Belum Sudara Baru Mau Ikut 250 Miliar Disediakan Dana Sudara Tiap Hari Disiarkan Di Televisi Rio Pembalap Indonesia Rio Manusia Tercepat Indonesia Rio Pahlawan Indonesia Luar Biasa Dan Beberapa Kali kemarin Pertandingan Internasional Jangankan Menang 10 Besar Aja Enggak Sudara Tapi Ratusan Miliar Sudah Diberikan Dan Saya Bisa Bayangkan Andai Kata Besok Rio Menang Sudara Dia Bisa 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 Mendapatkan Lebih Dari Pada Dapatkan Pembulu Tangkis Tadi Sudara Ini Fakta Bukan Fitnah Sudara Kira-kira Jelas Jelas Sekarang Saya Berita Fakta Ketiga Sudara Ada Seorang Anak Indonesia Asli Pribumi Umurnya 7 tahun Ngomongnya Masih Kadel Sudara Tapi Sudah Hapal Quran 30 Jus Dan Kalau Dia Baca Quran 30 Jus Sudara Kadelnya Nggak Ada Sudara Tapi Kalau Ngomong Ini Kadel Sudara Luar Biasa Negara Nggak Tahu Mana Sudara Bagaimana Cara Dia Menghapalnya Bagaimana Dididiknya Musa Diikut Sertakan Dalam Musabah Tilawah Til Quran Internasional Di Mesir Sudara Lawannya Anak Anak 10 Tahun Ke Atas Cuman Musa Yang Usianya 7 Tahun Sudara Dan Musa Berhasil Menjadi Juara Tiga Hafal Al Quran 30 Jus Sedunia Itu Itu Juara Tiga Karena Lawannya 10 Tahun Ke Atas Tapi Kalau Bicara Usia 7 Tahun Saat Ini Musa Adalah Sudara Juara Pertama Dunia Di Umur 7 Tahun Yang Hapal Al-Quran 30 Jus Dan Waktu Dia Ikut Musabah Dia Pakai Baju Batik Khas Indonesia Sudara Dia Ingin Tunjukkan Ke Dunia Saya Ini Anak Indonesia Siapa Bilang Anak Indonesia Tidak Bisa Hapal Quran Saya Ini Anak Indonesia Siapa Bilang Anak Indonesia Tidak Mampu Mengasih Al-Quran 30 Jus Sudara 7 Tahun Anda Tahu Setelah Musabah Tersebut Sudara Seluruh Ratusan Peserta Musabah Rame Rame Nyumi Musa Sudara Mereka Kagum Sampai Presiden Mesir Memberikan Hadiah Penghargaan Lalu Dari Indonesia Mana Dari Pemerintah Kita Mana Ada Stasiun Stasiun TV Yang Menyiarkan Cuman TV One Cuman Sekali Cuman Cuplikan Dikit Maaf Kayak Orang Ngupil Sebentar Udah Beritanya Segitu Dalam Sudara Setelah Itu Tidak Lagi Diekspos Sudara Yang Ramekan Di Medsos Sudara Di Medsos Kita Angkat Rame Rame Sudara Tapi Di Media Media Mainstream Sudara Yang Memang Sejak Awal Sudah Memberikan Frame Delet Untuk Umat Islam Sudara Enggak Mereka Enggak Menyiarkan Gegap Gembita Makanya Presiden Enggak Tertarik Wakil Presiden Enggak Tertarik Karena Enggak Ada Beritanya Di TV Sudara Kenapa Pebulu Tangkis Baru Men Bulu Duta Perbulan Seumur Hidup Maskapai Penerbangan Memberikan Tiket Seumur Hidup Lalu Mana Untuk Musa Ada Memberikan 5 Milyar Ada Memberikan Tiket Untuk Seumur Hidup Ada Memberikan Musa Ini Sudara Untuk Sekolah Dizamin Biasiswa Sampai Lulus Kuliah Nanti Tidak Ada Insyaallah Ada Apa Dengan Republik Ini Sudara Ada Apa Pebulu Tangkis Kugat Kumpitah Kita Anggap Sebagai Pahlawan Pembalap Motor Belum Menang Menang Udah Dianggap Pahlawan Ini Sudara Musa Mengharumkan Nama Bangsa Betul Mengharumkan Nama Negara Betul Sudara Saat Ini Seluruh Dunia Islam Terkagum Kagum Ulama Ulama Di Seluruh Dunia Memugi Indonesia Sudara Yang Dipugi Negara Kita Yang Dipugi Bangsa Kita Ada Satu Anak Dari Pulau Kecil Di Sudara Bisa Hapal Kur'an 30 Duz Dengan Lancar Dalam Usia 7 Tahun Subhanallah Ini Yang Mengharumkan Nama Bangsa Ini Yang Mengharumkan Nama Negara Ini Yang Mengharumkan Kita Semua Bukan Bulu Tangkis Bukan Balatan Sudara Tapi Ini Yang Menjadikan Indonesia Dikagumi Di Seluruh Dunia Islam Sudara Jadi Saya Hanya Ingin Memberikan Fakta Yuk Sama Sama Kita Merenung Yang Saya Ingin Ajak Merenung Adalah Apa Yang Sedang Terjadi Di Negeri Kita Sebetulnya Ada Apa Di Negeri Kita Kok Begitu Ada Apa Sebetulnya Apa Sudah Rusak Betul Moral Kita Apa Kita Sebagai Bangsa Indonesia Tidak Bisa Bedakan Lagi Mana Yang Mengharumkan Bangsa Mana Yang Tidak Baiklah Kalau Memang Pebulu Tangkis Dianggap Mengharumkan Bangsa Diberikan Hadiah Sedemikian Besar Silahkan Kita Enggak Ngiri Sudara Baiklah Kalau Pebalap Mobil Sudara Kalau Memang Mau Dianggap Mereka Itu Sebagai Paklawan Kemudian Mau Diberikan Hadiah Besar Silahkan Ya Tapi Gunakan Akaseh Kalau Mereka Berhak Mendapatkan Hadiah Begitu Besar Musa Musa Tidak Tujuh Tahun Sudara Menjadi Juara Internasional Mengharumkan Nama Bangsa Dan Negara Mestinya Harus Lebih Diberikan Dana Bantuan Dan Perhatian Kepada Yang bersangkutan Betul Tak Ber Musinya Pemerintah Mulai Menengok Melirik Kenapa Bisa Ada Musa Oh Ada Gurunya Dimana Gurunya Oh Ada Pesantrennya Yang Mendidik Musa Bisa Hapal Al-Quran 30 Jus Dalam Usia Tujuh Tahun Kalau Begitu Pemerintah Musi Melik Lihat Itu Pesantren Pesantren Lihat Itu Mahat Mahat Lihat Itu Lembaga Lembaga Tahfiz Al-Quran Dibantu Disokong Supaya Besok Lahir Musak Musak Yang lainnya Dari Indonesia Sudara Tak Ber Ini Enggak Pesantren Dibantunya Males Malesan Lembaga Tahfiz Al-Quran Enggak Diperhatikan Sudara Bahkan Ijasanya Enggak Laku Orang Dari Kecil Dari Umur Empat Tahun Ngaparin Quran Tujuh Tahun Tiga Pelujus Terus Dia Pelajari Tafsir Al-Quran Ampe Tujuh Belas Tahun Dia Keluar Ijasanya Enggak Laku Di Negara Melamar Ke Negara Untuk Jadi Pegawai Negeri Dianggap Belum Lulus SD Sudara Padahal Kemampuannya Lebih Hebat Daripada Dosen Yang Di Universitas Sudara Kenapa Tidak Disamakan Dia Punya Ijasa Ada Apa Dengan Negeri Ini Mereka Hanya Selembar Kertas Ijasa SD SMP SMA S1 S2 Itu yang Mereka Berikan Gaji Itu yang Diakui Oleh Negara Tapi Anak Anak Yang Tidak Punya Ijasa Anak Anak Penduk Pesantren Mereka Tidak Akui Sudara Maka Itu sistem Semacam Ini Harus Kita Lawan Sudara Sebelum SDSD Itu ada Sebelum SMP SMP Itu ada Sebelum SMA SMA Itu ada Yang Menjadi Benteng Pendidikan Di Indonesia Adalah Pesantren Sudara Itu Pesantren Sidagiri Pondok Pesantren Terbesar NU Punya Di Jawa Timur Sudara Itu Usianya Sudah Hampir 300 Tahun Belum Lagi Pondok Pesantren Yang Lainnya Sudara Nggak Main Usia Pondok Pesantren Tersebut Itu Menjadi Benteng Benteng Perlawanan Kita Dulu Anak Anak Kita Dididik Di sana Dijaga Imannya Dijaga Akhlak Dijaga Syariat Mereka Lawan Itu Para Penjajah Sudara SD Belum Ada SMP Belum Ada SMA Belum Ada Universitas Belum Ada Pesantren Yang Berjuang Mendidik Masyarakat Mendidik Umat Sudara Bahkan Menjadi Benteng Daripada Akidah Umat Islam Sudara Nggak Sampai Disitu Saja Menjadi Pos Perlawanan Terhadap Penjajah Tak Ber Berarti Gasa Pesantren Besar Tidak Gasa Pesantren Besar Tidak Gasa Pesantren Besar Tidak Tak Ber Lako Sekarang Ijasahnya Nggak Diakui Ada Apa Ini Negeri Sudara Oh Kalau Mau Diakui Harus Ikut Ujian Negara Dulu Eh Mereka Sudah Ada Sebelum Negara Ada Sudara Jangan Dipulak Balik Negara Indonesia Belum Lahir Belum Merdeka Pesantren Sudah Ada Sudara Kenapa Sekarang Ijasa Pesantren Kok Nggak Dihargai Mau Jadi Pegawai Negeri Nggak Bisa Mau Tentara Nggak Bisa Mau Melanjutkan Kuliah Keperguruan Tinggi Negeri Nggak Bisa Ada Apa Mestinya Pemerintah Memberikan Persamaan Dengan Madrosa Dinia Sudara Orang Mestinya Madrosa Dinia Diakui Orang Lulusan Madrosa Dinia Samakan Dengan Lulusan SD Kalau Lulusan SD Bisa SMP Kenapa Lulusan Madrosa Dinia Nggak Bisa SMP Kok Dianak Dirikan Sudara Ada Apa Eh Madrosa Dinia Itu Sudah Ada Semenjak Adanya Pondok Pesantren SD Baru Lahir Kemarin SMP Baru Ada Kemarin SMA Baru Ada Kemarin Sudara Perguruan Tinggi Kita Baru Ada Setelah Kita Merdeka Sudara Nah Kenapa Sekarang Ini Kok Pesantren Mau Dikucilkan Bahkan Dimunculkan Propaganda Isu-isu Untuk Memfitnah Pondok Pesantren Sudara Satu Sudara Sekarang Disebarluaskan Di tengah Masyarakat Apa Mereka Bilang Mengapain Masuk Pondok Pesantren Masa Depannya Suram Ada Gak Yang Ngomong Begitu Ada Gak Yang Ngomong Begitu Untuk Apa Itu Kalimat Diungkapkan Supaya Anak Indonesia Gak Pesantren Lagi Sudara Supaya Mereka Semua Sudah Jauhkan Pesantren Itu Pendidikan Kuno Itu Pendidikan Gak Ada Harganya Dia Mau Gulung Pesantren Pelan Pelan Sudara Siapa Bilang Masa Depan Pesantren Itu Suram Eh Sudara Para Paklawan Panglima Besar Jenderal Sudirman Yang Mendirikan Tentara Nasional Indonesia Itu Ustadz Di Madrosa Di Yogyakarta Sudara Lulusan Pesantren Kalau Enggak Ada Sudirman Lulusan Pesantren Yang Mendirikan TNI Tentara Mempolisi Sampai Saat Ini Belum Ada Sudara Jadi Mesti Kita Tahu Sudara Akhirnya Republik Ini Dari Mana Dari Perut Pesantren Dari Perut KIAE Dari Perut Ulama Sudara Anda Jangan Pikir Pancasila Itu Yang Buat Bung Karno Sudara Pancasila Itu Hasil Perdebatan Antara Bung Karno Dengan Para KIAE Para Ulama Sudara Pimpinan NU Dan Putra Pendiri NU Sepuh Pimpinan Muhammadiyah Di Tahun 45 Sudara Begitu Juga Agus Salam Sudara Sebagai Pimpinan Syarikat Islam Berdebat Abis-abis Tendawan Bung Karno Sudara Kenapa Karena Bung Karno Menginginkan Pancasila Sila Ketuhanannya Nomor 5 Bukan Nomor 1 Sudara Jadi dalam Pancasila Yang dibuat Oleh Bung Karno Sila Ketuhanan Sila Buntut Sila Pantat Sila Terakhir Sudara Dilawan oleh Para KIAE Gak Bisa Ketuhanan Musi Nomor 1 Ketuhanan Musi Yang Ada Di Atas Ketuhanan Harus Mengatasi Yang Berarti Yang buat Pancasila Saya mau Tanya Bung Karno Atau Ulama Kalau ikut Pancasila Bung Karno Sila Ketuhanan Dipantat Sudara Ini Fakta Ini Sejarah Silakan Sudara Dengarkan Pidato Bung Karno Tanggal 1 Juni 1945 Yang mengusulkan Pancasila Sebagai dasar Negara Bung Karno Membacakan Pancasila Sila Ketuhanan Nomor 5 Sudara Ya Usul Bung Karno Diterima oleh Ulama Baik Pancasila Sebagai sila Negara Tapi Sudara Diubah Redaksinya Oleh ulama Sudara Ketuhanan Ditaruh Di nomor 1 Baru Menyusul Yang lainnya Sudara Kira-kira Jelas Tidak Jelas Tidak Jadi jasa Ulama Besar Tidak Jasa Pesantren Besar Tidak Tapi Kenapa Sekarang Dibilang Masa Depan Suram Hati-hati Itu yang Ngomong Masa Depan Suram Nah Itu ingin Mojokan Pondok Pesantren Dan Supaya Masyarakat Indonesia Tidak Tertarik Lagi Masuk Pesantren Sudara Yang Kedua Ada Lagi Yang Ngomong Begini Mengapain Masuk Pondok Pesantren Nanti Gila Kamu Pelajarannya Berat Banyak Gila Gara-gara Masuk Pondok Pesantren Ditanya Kenapa Gila Ada Pelajar Nahuk Sorof Banyak Gila Belajar Nahuk Sorof Saya Dari Kecil Sampai Hari Belajar Nahuk Sorof Gila-gila Kiyai Kohar Puluhan Tahun Belajar Nahuk Sorof Gila-gila Sudara Ini Ustaz Suradi Belajar Nahuk Sorof Kiyai Ja'far Belajar Nahuk Sorof Gila-gila Sudara Siapa Bilang Belajar Nahuk Sorof Gila Sudara Kalau Ada Orang Masuk Pesantren Gila Ya Emang Udah Dari Sononya Ada Gila Gila Jangan Nyalain Pesantren Sudara Siapa Bilang Belajar Nahuk Gila Belajar Sorof Gila Fetna Bohong Dusta Pelajaran Nahuk Sorof Itu adalah Pelajaran Tata Bahasa Arab Sebagaimana Orang Belajar Bahasa Inggris Tentu Ada Grammer Sebagaimana Orang Belajar Bahasa Jetman Tentu Ada Grammer Orang Belajar Bahasa Arab Tuga Ada Grammer Siapa Bilang Gila Sudara Boh Mohon Ada Lagi Yang Ketiga Kesian Orang Dipesantren Ditanya Kenapa Kesian Itu kan Anak Pesantren Anak Buangan Ngomongnya Begitu Jadi Ada Anak Bando Orang Tuanya Sekolah Lain Di Sini Gak Bisa Buang Pendok Pesantren Jadi Pesantren Dianggap Sudara Tempat Buangan Sudara Akhirnya Apa Banyak Anak Anak Kita Gak Masuk Pesantren Kalau Dia Masuk Pesantren Dia Merasa Dia Dibuang Oleh Orang Tuanya Dia Masuk Pesantren Dia Merasa Sudara Orang Tuanya Gak Sayang Sama Dia Berapa Banyak Anak Anak Zaman Sekarang Dia Menolak Masuk Pesantren Sudara Ibu Bapaknya Sudah Masuk Pesantren Dia Gak Maha Dia Merasa Dia Dibuang Karena Dia Terpelaru Dengan Suara Suara Di Luar Sana Siapa Bilang Pesantren Anak Akan Rusak Anak Akan Tersesat Jalan Kemudian Dia Titipkan Pesantren Untuk Dididik Itu Namanya Orang Tua Bertanggung Jawab Itu Namanya Orang Tua Tahu Diri Itu Namanya Orang Tua Sayang Kepada Anak Bukan Anak Dibuang Tapi Anak Ingin Diselamatkan Betul Tak Ber Bertu Orang Tua Yang Masukkan Anak Kepondok Pesantren Bagus Tidak Bagus Tidak Adalah Sekarang Lebih Kejam Awas Jangan Masuk Pesantren Kenapa Sarang Teroris Disebut Sarang Teroris Sudara Sampai Sampai Ada Kepala Kepolisian Dikimahi Beberapa Tahun Yang Lalu Mendatangi Pondok Pondok Pesantren Minta Sidik Jari Sudara Kenapa Minta Sidik Jari Sudara Karena Kalau Besok Dikimahi Ada Peledakan Yang Pertama Kali Dikari Ya Sidik Jari Santri Dulu Anda Tahu Gara-gara Fitnah Tersebut Sudara Berapa Banyak Orang Tua Anaknya Dari Pondok Pesantren Sudara Nah Kau Keluar Saja Lebih Baik Kau Sekolah SMP Kau Sekolah SMA Kau Nanti Kau Akhirnya Kena Hukuman Lebih Baik Kau Keluar Supaya Kau Tidak Kena Getah Berapa Banyak Berapa Ribu Anak Anak Kau Musul Ditarik Dari Pondok Pondok Pesantren Akibat Fitnah Kecijah Tersebut Sudara Oh Ada lagi Sekarang Sudara Ada Usulan SD SMP SMA Belajarnya Sampai Sore Saja Keliatannya Bagus Alasannya Nanti Kurikulumnya Terpadu Pelajaran Agamanya Di Sekolah Saja Sudara Sudara Sejak Kapan Sekolah Sekolah Negeri Memberikan Kurikulum Pelajaran Agama Yang Cukup Buat Anak Anak Sejak Kapan Jangan Tergiur Dulu Sudara Anda Tahu Kalau SD SMP SMA Belajar Sampai Sore Madrasa Diniah Tutup Semua Sudara Hati Hati Sudara Hati Hati Selama Ini Anak Anak Kita Pagi Dia Sekolah Madrasa Diniah Dia Dididik Bagaimana Mengaji Dia Dididik Bagaimana Berbudu Dia Dididik Bagaimana Untuk Menjalankan Agamanya Sampai Sore Full Dia Belajar Agama Sudara Tapi Kalau Belajar Sekolah Negeri Dari Pagi Sampai Sore Madrasa Diniah Tutup Semua Siapa Yang Jamin Sekolah Negeri Akan Didik Pelajaran Agama Anak Anak Kita Yang Udah Sekarang Yang Ada SMP SMA Anak Gadis Sudah Banyak Bunting Sudara Di Luar Nikah Betul Jadi Siapa Nggak Sekolah Negeri Mau Didik Agama Anak Anak Kita Eh Madrasa Madrasa Diniah Sudara Ustadz Ustadz Yang Ada Di Kampung Sudara Itu Yang Selama Ini Menjaga Pelajaran Agama Anak Kita Hati Hati Dengan Usulan Usulan Semacam Itu Sudara Koli Tanya Bagus Koli Menjanjikan Tapi Hati Hati Kalau Nanti Anak Anak Kita Dijauhkan Dari Agama Sudara Wallahu subhanahu wa ta'ala Kal Wa minan Nasi Man Yujibuka Kauluhu Fil Hayati Dunya Wa Yusuhidullaha Alama Fi Kalbi Wah Aladdul Kisam Sadaq Allah Al-Azim Apa Allah Nyatakan Dalam Al-Quran Wa minan Nas Di Antara Umat Manusia Ini Sudara Ada Man Yujibuka Ada yang Ucapannya Dalam Urusan Dunya Itu Membuat Kita Terkagum Membuat Hati Kita Jadi Tertarik Sudara Oh Bikaranya Hebat Bikaranya Manis Keliatannya Orang Pinter Keliatannya Menjanjikan Dia Punya Program Sudara Bahkan Dia Berani Mempersaksikan Isi Hatinya Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Sudara Dia Berani Bersumpah Kalau Dia Benar Dia Pakai Nama Agama Hanya Untuk Menipu Umat Tapi Apa Selanjutnya Allah Ngatakan Padahal Orang Tersebut Penentangannya Sangat Keras Terhadap Islam Penentangannya Sangat Keras Terhadap Allah Dan Rasulullah Dia Berpura-pura Baik Dia Pura-pura Memberikan Program Yang Baik Untuk Mengebak Dan Menghantarkan Program Program Keislaman Kita Sudara Masya Allah Hati-hati Sudara Nah Maka Itu Sampai Hari Ini Sudara Bukan Bukan kami Bukan kami Disini Sudara Bukan kami Disini Menolak Program Pendidikan Yang full day Sedemikian Rupa Bukan Tapi kami Minta jaminan Dari pemerintah Siapa yang jamin Pagi MP Sore Anak kita Betul-betul Belajar Agama Siapa yang jamin Yang sudah-sudah Sudara Justru Anak-anak kita Makin gak ngerti Agama Di sekolah-sekolah Negeri Sudara Nah Sekarang ada Madrasa Dinia Kalau mereka Belajar Sampai sore Madrasa Dinia Untuk Siapa Bubar Tutup Semua Sudara Nanti Lagi-lagi Mereka bilang Mangkaknya Jangan jadi Ustadz Jangan ke Pesantren Masa depan Suram Madrasa Dinianya Ditutup Mengajar Dimana Lagi Masya Allah Nah Inilah Permainan Mereka Yang luar biasa Yang harus Kita waspadai Kira-kira Yang saya Sampaikan Jelas Tidak Paham Semua Betul Maka itu Sekarang Saya mau Tanya Semua Amat Islam Siap Bersatu Siap Berjuang Siap Bela Allah Siap Bela Rasul Siap Bela Islam Siap Berkaya Diri Jangan Mindar Menghadapi Musung Betul Jangan Rendah Menghadapi Musung Betul Harus Yakin Dengan Janji Allah Betul Takbur Sallu Ala Nabi